Yo what's up guys welcome back to the channel sama gue Malvin dan yes depan gue sekarang udah ada beberapa mechanical keyboard custom ini adalah koleksi gua yang bisa dibilang ini tuh kelasnya entry-level lah gitu ya Nah kenapa gue share video kali ini karena gue tuh sebenarnya udah hobi mechanical keyboard cukup lama Cuma mungkin gua jarang share karena emang menurut gue tuh kan hobi keyboard ini tuh lumayan Nisha dan beberapa kali kita share video keyboard kayaknya animo-nya kurang tinggi tapi kenapa gue pengen share kali ini karena emang gua itu kan karena hobi keyboardnya cukup lama sekitar satu tahun lebih dari awal tahun 2021 sekarang itu beberapa barang-barang yang gua pesen pre-order atau kita bilangnya itu grup baik itu tuh lagi pada nyampe terus ya mulai keluar lagi kayak muncul lagi asmara 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 kayak kecintaan atau ya kenapa gue suka sama hobi ini makanya gue pengen share aja juga ke kalian mungkin dari kalian ada yang lagi mulai nyari custom keyboard rekomendasi yang entry-level yang harganya masih ramah di kantong dan ya pastinya lebih oke dibandingkan sama keyboard keyboard pre-built yang ada di pasaran ya mungkin ini bisa jadi video yang cocok maka dari itu langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi kita mulai videonya let's go oke sebelum kita mulai guys kalian juga bisa dapetin kaos ini bit merge ya edisi yang keyboard namanya demeka ini keyboard custom pertama kita sebenernya keyboardnya ada di sana sih jadi ya aku ambil dikit that's why kita bikin ini jadi kaos karena ya ini melambangkan konten keyboard custom yang pertama kita jadi kalau kalian pengen langsung aja cek linknya gue taruh juga nanti di kolom deskripsi Oke so langsung aja kita mulai ini dia yang pertama ini adalah keyboard custom yang didesain dan dibuat oleh orang Indonesia jadi ini ya local pride lah bisa dibilangnya dari segi casing dari segi PCB dari semuanya ini tuh rangkanya semua dirancang sama namanya ombrewok ya ID nya yang waktu itu grup bayinya jalan sekitar tahun lalu sekitar akhir tahun lalu dan udah beres sekarang tapi udah lumayan banyak di pasaran juga yang ngejual second jadi keyboard ini tuh acrylic stack mount akhirnya apa artinya dia itu menggunakan berbagai layer akrilik ya untuk ngegigit ke bagian PCB dan platenya sendiri Nah kalau kalian penasaran atau kalian udah tahu ya tinggal Google aja struktur keyboard tuh ada apa ya jadi ada case ada plate ada PCB nya kemudian switch dan keycaps nah ini seperti yang gue bilang stack mount jadi dia itu lumayan keras karakternya ya tapi suaranya itu enak suaranya tuh lebih ke klak gitu ya jadi enggak yang toki-toki yang gimana banget karena dia lumayan padat dan enggak gitu berasa istilahnya kalau keyboard keyboard yang topong bawahnya itu kalau itu karena dia padat ya di belakangnya gini akhirnya itu bisa apa suaranya lebih padat lebih enak lagi tuh dan gua suka banget karakternya gua itu at this stage mungkin buat temen-temen yang udah lama juga maki keyboard itu udah lumayan bosen sama suara toki ya jadi sekarang tuh demennya yang klaky-klaky gitu kayak gini jadi lebih high-pitch dan lebih ya lebih padat lah suaranya lebih quiet enggak gitu yang top yang low itu frekuensi banget ini gua kitapnya pakai gmk bleach ini sebenarnya kitap gmk pertama gua bisa dibilang karena waktu itu available ready nggak usah nunggu biasa kan kitap-kitap gmk itu karena mesti nunggu setahun dua tahun ada yang bahkan lebih dan kitap ini gua kurang bisa rekomendasi karena warna putihnya ini tuh sempat menguning waktu itu jadi gua itu sempat harus cari cara gimana biar bisa ngeputihin lagi dan ini juga berasanya kayak udah mulai agak menguning lagi tapi ya profilnya ini Cherry enak switchnya ini gua pakai j-week black j-week black switch affordable yang gua pernah rekomendasi juga di gadget of the month jadi kayak udah smooth dan suaranya klaky gitu jadi cocok di gua tapi ya mungkin selera masing-masing stabilizernya nih gua kalau nggak salah pakai cherry jadi cherry stabilizer tapi sekarang stabilizer yang paling enak tuh menurut gua adalah tx stabilizer itu gampang banget juga nggak usah di tuning nggak usah diapain tinggal dilup sedikit udah jadi tapi ini karena keyboard kemarin belum ada tx jadi ya udah keburunya pakai cherry stabilizer Oh ya bicara itu dia ada lampu backlight RGB jadi kalau dicolokin dia akan ada lampu kayak ambience yang gitu di belakangnya jadi dia nggak ada perky lightnya karena ini juga kalau keycap-keycap yang rata-rata gmk dia nggak bisa transfer backlightnya jadi biasanya cuma di belakang doang untuk harganya yes ombrewock ini tuh kalau nggak salah starting itu di sekitar 1,5 jutaan ya udah dapet rangka PCB sama platenya tapi kalian juga bisa custom platenya bisa kalian ganti nih gua pakai yang standar aja bahannya akrilik bisa diganti ke polikarbonat PC atau brush juga ada kalau nggak salah jadi ya kalau kalian nyari mungkin harus cari second sekarang karena udah nggak ada lagi group by-nya tapi kalau ada round 2 kemungkinan ya nanti bisa langsung aja dicek gua taruh link aja semua di bawah Oke itu tadi yang pertama sekarang kita lanjut ke yes keyboard berikutnya Oke nomor dua adalah ini dia keyboard dari Kikron ini adalah Kikron Q1 jadi Kikron sendiri kan merek keyboard yang lumayan terkenal lah ya di bidang mechanical keyboard karena mereka bisa bilang yang memulai keyboard mechanical jadi mainstream gitu nah mereka sekarang udah step up level mereka tuh udah naik level yang entusias dengan merilis Kikron Q series Q series itu yang memang buat si entusias karena dia bisa kalian beli bare bones alias ya kosongan kayak gitu ini sendiri gue beli kemarin yang udah jadi yang udah pakai switch getron Phantom Brown waktu itu udah lama banget ini sebenarnya sekarang kayaknya udah enggak ada lagi yang Phantom switch ini jadi dia switchnya warna coklat dengan housing warna coklat cuma mungkin kenapa dia akhirnya enggak juga lagi karena ada LED perky RGB itu enggak nongol warnanya karena enggak switchnya warna merah warna coklat warna biru gitu akhirnya sekarang udah pakai housing yang transparan jadi RGB nya lebih oke dan banyak yang bilang juga dulu ini tuh kayak kompetitornya gmmkpro jadi dia sama-sama pakai gasket mom tapi menurut gua jenis mkpro itu kurang oke karena kayak dari segi flex gasketnya itu kurang enak dan dari segi suara juga menurut gua ini jauh lebih enak tapi memang memang mesti dimodifikasi juga dan gua udah share lengkap videonya di YouTube channel besin.tech tinggal di search aja ya keycron key1 besin.tech ini ada bisa di custom pakai batch atau kalian bisa pakai knob juga sekarang udah ada pilihannya tinggal dibeli layout ini 75% ya jadi karena ada F-row kalau kalian mau cek layout-layout itu tinggal Google aja layout keyboard pokoknya yang ada ini F-row ini dengan ada navigasi di bawah ini 75% kalau TKL itu ada di samping ya jadi agak panjang kalau ini ini lebarnya kurang lebih sama-sama 65% keycaps nya gua pakai keycaps GTK gua lupa namanya apa nih karena gua kemarin beli sepaket sama keyboard lain dikasih harga murah banget ini bahannya ABS tapi warnanya menurut gua juga again kurang oke putihnya kayak agak sedikit pucat gitu udah jadi ya tapi enak karena gua suka profile cherry sekarang untuk harganya ini kalau nggak salah startenya sekitar 2 jutaan ya jadi agak lebih tinggi cuma karena memang dia lebih bobotnya lebih kuatnya karena ini metal dan ya tapi memang mesti perlu dimodifikasi aja dan harganya juga rangenya lumayan banyak kalian bisa pilih aja nanti gua taruh link aja di bawah Oh ya by the way semua keyboard custom itu jarang banget ada yang wireless kecuali yang next satu ini Oke yuk kita cek Oke next yang ketiga adalah ini dia keyboard yang bisa dibilang paling banyak kustomisasi nya ya kalian bisa berbagai jenis pilihan yang ditawarkan bisa dibilang Oke ini adalah Iki 68 ini Iki 68 keyboard buatan dari wukui Studios atau spellnya gimana ngomongnya tapi ya itu tulisannya kayak gitu wukui ini adalah keyboard gasket yang bisa dibilang punya alternatif variasi yang banyak banget kalian dapat gasket itu berbagai jenis kalian bisa ganti batch ini berbagai macam dan kalian juga bisa ganti ini ada logo besi notek ya di bagian dalamnya ini juga ada lampunya ketika dicolokin ke keyboard keyboard komputer maksudnya dan layout sendiri ini 68% ya erokisnya menyamping dengan ada navigasi di bagian atasnya ini sama kayak keyboard custom yang ada di baju demeka ini nah ini keyboard yang bisa dibilang entry-level karena dia pakai plastik juga jadi bahannya tuh plastik cuma di dalamnya ini dia ada silikon-silikon jadi pemberat bisa dibilang yang bikin keyboard ini tuh berasa berbobot dan dia juga bisa ngasih karakter suara dan feeling yang berbeda setiap kali kalian gonta-ganti konfigurasinya gitu itu yang menarik dari keyboard ini dan seperti yang gue bilang dia juga ada pilihan kayak PCB nya bisa kabel bisa wireless dan dia juga layupnya bisa diganti-ganti kayak backspace nya kalian bisa bikin jadi dua macam backspace nya dipindah ke bawah atau ya bisa kalian bikin spacebar akhirnya juga bisa jadi tiga jadi ini bener-bener keyboard yang unik yang variasinya banyak banget sampai kemarin itu ada round 2 group buy nya dimana kalian bisa beli kayak cuma atasnya doang gue juga akhirnya beli yang atasnya yang versi metal biar bikin keyboard ini sedikit lebih berbobot dan warnanya gue beli warna merah nanti gue kasih kalian coba ganti aja gue kasih kalian shotnya karena gue demen sama keyboard keyboard ini juga suaranya juga asik ini gua juga udah modif modif pakai pe foam dalamnya switchnya gua pakai Gateron yellow ks3 yang semuanya itu all black ya dan ini juga udah dilup dan di film jadi ya ini mungkin masih bisa ada masuk kategori yang Toki lah bodi plastik itu dikombinasiin sama kayak plate yang empuk itu kayak suaranya jadi Toki Toki kayak gitu nah untuk iki 68 ini harganya ya karena gue bilang tadi ini bervariasi jadi banyak banget tergantung yang kalian pilih cuma kalau di cek di pasaran harga starting-nya mungkin sekitar 2 jutaan juga tergantung konfigurasinya apa misalnya di PCB nya wireless yang bisa Bluetooth mungkin itu akan lebih tinggi terus dia ada dapat tas juga dia dapat ya berbagai macam silikonnya tadi dan gasketnya juga karena dapat silikon ataupun yang poron yang busa so ya itu tadi nanti cek aja kalau ada mungkin gue akan taruh linknya di bawah karena ini group buy nggak ada yang ready jadi ya nanti langsung di cek aja di bawah Oke yang terakhir ada di lantas ini yaitu ini dia yes this is Bakeneko 60 keyboard 60% custom yang pakai mounting namanya O-ring jadi O-ring itu apa O-ring itu adalah gua tuh bisa ngangkat keyboard keluar dari casenya dan di sekitarnya ini ada karet karet gasket gitu ya yang mana dia itu ngejepit keyboardnya dengan si casenya jadi ini ketika dipakai dia tinggal dimasukin aja ke dalam nah ya ini bisa dibilang keyboard entusiast custom yang entusiast tapi budget affordable karena saat ini dijual dengan harga 109 dolar jadi sekitar satu setengah jutaan untuk ke case sama PCB dan platenya affordable banget cuman memang ini kita belinya websitenya tuh di US jadi harga kirimnya ongkosnya lumayan mahal plus masuk sini kena pajak total-total mungkin ininya doang bisa kena tiga juta ya kurang lebih kayak gitu kalau baru mungkin kalau dijual bekas mungkin lebih murah sedikit sekarang nah ini sendiri gua udah custom platenya gua ganti pakai plate brush karena bawaan keyboard ini itu enteng banget walaupun dia pakai pakai metal karena metalnya ini dia itu metal yang di-buddy cash bukan di anodize jadi dari segi masa jenisnya mungkin nggak gitu sebobot yang di-casted aluminium ya ketika gua anti-platenya jadi brush ini tuh jadi berbobot banget dan jadi lebih padat lebih enak di tangan dan suaranya juga menurut gua oke nah yang menarik daripada si o-ring mount ini adalah dia itu flexnya guys jadi dia itu bisa kayak naik turun banget karena tadi kan dia cuma di jepit sama si karet tadi bikin typing experience-nya tuh enak walaupun dari segi suara ya ini nggak gitu talky nggak gitu klaky juga kayak di tengah-tengah kayak gitu tapi gua suka mafil typing experience-nya walaupun pakai plate brush tadi dia masih bisa flexnya lebih enak nggak harus pakai plate PC tapi bawaannya dia pakai plate namanya FR4 jadi ini hotswap juga tinggal dirangkai ini juga PCB-nya by the way gua ganti jadi PCB yang layout-nya tuh 60% tesangan namanya sangat bacanya karena ini di bagian bawah gua bisa jadi pakai arrow jadi orang bilangnya fake arrow jadi atas bawah kiri-kanan di sini untuk ininya dan backspace saya di bagian bawah ini udah masuk ke tahap yang lebih jatuh ke lubang rabbit hole yang lebih dalamnya gua jadi kesuka backspace itu di sini karena jarinya lebih gampang akses ke situ dibandingin backspace yang ada di kanan-atas makanya posisi kanan-atas sekarang udah jadi dua buah keycaps lain nih delete sama sih semi-colon atau ya yang garis luris itu pokoknya oke aduh berat coy dipegang lama-lama sakit ini port USB-nya di bagian tengah juga jadi lebih simetris bisa dibilang dan ya keyboard 60% ini tuh ya orang suka 60% karena dia itu simetris kali ya kayak balance kiri-kanannya kalau di 65% dia ada arrow di kanan 75% TKL juga banyak yang suka tapi gue sendiri kurang suka so ya ini tadi bahkan ECO 60 again affordable cuma banyak banget yang bisa kalian lakuin di keyboard ini dan banyak yang bisa kalian pelajarin dia mungkin jadi eksperimen yang banyak buat hobi keyboard kalian Oke sip itu tadi yang keempat jadi koleksi gua yang entry-level baru itu sih sama mungkin satu yang gue pengen mention aja tapi gua gua punya sebelumnya tapi udah gua jual ya itu namanya KB defense KBD 67 lite itu udah banyak banget dijual di e-commerce Indonesia Biasanya pada ready stock juga itu 65% yang toki maksimal ya toki maksimal tetapi gua juga karena gua kurang suka ama feel chipnya bukan chips lebih tepatnya dia tuh enteng banget jadi kayak gampang gerak-gerak di meja dan enggak pakem gitu rasanya tapi suaranya luar biasa mantep ya toknya itu bener-bener nampol banget gua udah pernah bikin sound testnya mungkin nanti gua akan share aja ke kalian videonya langsung tapi itu ya layak beli juga kalau kalian emang suka pecinta toki ya atau mungkin kalau ada alternatif lain ya mungkin nanti kau juga kalian bisa dikasih jadi kalau di bawah Oke tambahan sedikit karena gua lupa yang mau mention jadi ada satu hal yang menarik dari semua custom keyboard ini yaitu aplikasi yang kompetibel walaupun mereknya berbeda-beda guys semua custom keyboard ini kompetibel sama aplikasi namanya pia dan salat ini aplikasi di belakang dimana kalian bisa kayak atur-atur kayak custom key-nya gimana lighting-nya gimana semua dengan sangat mudah bisa di save juga dan menurut gue ini sangat-sangat user friendly dan kompetibel di Windows dan juga di Mac jadi kalian enggak perlu pusing setiap merek beda aplikasi enggak ini aplikasinya cuma pakai satu aja yaitu sih via ini Ici kita pucing! ! ini 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 si ini selamat menikmati 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 selamat menikmati